Bismillahirrahmanirrahim. 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 Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 yang belum selesai ya satu program ukuruh-ukuruh berapa kali lagi tiga kali lagi ya tiga kali lagi itu besok nanti jam dua kita akan berangkat tapi semuanya harus sudah berangkat kita akan berangkat jam dua jam dua itu harus sudah jangan sampai ada yang terlambat terhubung perjalanan dari sini ke To'if karena tidak memakai jalur yang jalannya kecil jalur puncak maka itu perjalanan bukanlah jauh sekitar seratus tiga puluh kilo apakah waktu dua jam maka bakat bisa mungkin lebih ya maka kita harus berangkat langsung jadwal itu berangkat agar kita bisa sholat subuh di masjid di masjid Sayyidina Abdullah bin Abbas ya r.a. ma'lumat sekaligus ziarah lalu setelah setelah subuh ziarah baru kita keliling-keliling ya setelah keliling-keliling kita kembali lagi kita jadwal-keliling maka jadwal maka lalu langsung menuju ke jeda ya menuju ke jeda kita ziarah ke demoyang kita sejujurnya Allah alaih salam dan para berkasih Allah dan muslimi-musliman yang ada ke jeda dan ya bersilatorahi juga ya ya tolak pun ilmi juga setelah selesai program di jeda lalu kita kembali menuju ke Bikot Budai Biyah dari situ kita bagi yang mau ingat bagi yang mau ya bagi yang mampu juga kalau tidak mampu jangan dipaksakan walaupun sudah bawa kain ihrom dari sini sudah bawa kain ihrom asal jangan nadar saja ya ini mah ya namanya juga rencana ya ternyata pas mau ihrom kita pusing jangan diteruskan ya ini rencana dari sekarang jangan dinadarkan saya mau umrah dalam perjalanan itu jangan nanti kondisional saja situasional saja kalau buat ya bismillah kita ikut kalau tidak jangan ikut niat umrahnya jangan hanya ziarahnya saja yang ikut nah begitu lalu insyaallah berikutnya kita akan mengaksanakan kembali lagi yaitu ke yang kita menunjukkan kita menunjukkan dan berdasar sejarah sedikit ke wadil fatma dan ke wadil fatma lalu nanti yang terakhir ada lagi sumrah ya insyaallah kita mau gabungkan sedikit ke bulung surya insyaallah wadil fatma mau namun Pak Asep Asep mana Asep 416 416 Asep sudraja yang dari bang anggok 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 ya lalu perempuan kita juga insyaallah kesimpulan ya dan Pak koper dan lalu rimbang koper lalu kita rencana apa apa pasjid ya ketika di pasjid terakhir itu insyaallah malam 12 rencananya karena 11 malam 12 lalu kawaf wadah kita sedikit akan berbicara kawaf wadah ya kawaf wadah itu hukumnya wajib kalau tidak melakukan tawaf wadah dosa kalau tanpa ujung ya dan kalau tidak dilakukan kenadam domba orang yang meninggalkan tawaf wadah kenadam jokah dalam pelaksanaan tawaf wadah persis seperti tawaf-tawaf yang lain di kuliling ya syarat-syaratnya dalam tawafnya sama dengan tawaf yang baiknya cuman niatnya niat tawaf wadah niatnya saja dan tidak diwajibkan memakaikan ikhrum dan tidak ada larangan ikhrum dalam tawaf wadah karena dalam tawaf wadah tidak dalam keadaan berikhrum ada pun kita pakai ikhrum itu sebab dia katakan ya itu jadi itu mampukan betul-betul berikhrum nah dan ada dalam syarat kawaf wadah itu namanya juga wadah wadah itu apa wadah itu pilihan perpisahan dengan makkah perpisahan dengan tanah haram makkah ya perpisahan dengan baik Allah perpisahan dengan ahlu makkah ahli makkah nah maka ada syaratnya begitu selesai tawaf wadah jangan nginap lagi ya jangan nginap lagi di rumah kita di rumah di sini dimana kita nginap di rumah di sini jangan nginap lagi di kamar kita ya bukan jangan ke kamar ke kamar boleh mandi boleh ya mau makan boleh tapi jangan tidur kalau di bawah di lobi silahkan mau tidur di lobi silahkan di lobi di bawah kalau pulang ya ya atau di mobil silahkan ya kalau pulang balik ke kamar lagi saya mau mandi dulu saya mau kabar lagi mungkin tidak masalah apa-apa Tuhan jangan tidur di wilayah pantai ini ya kalau di lobi kita hatinya sudah mau berangkat ya itu jadi perhatikan itu oleh semua jadi kapan kita melaksanakan tawaf wadah melaksanakan tawaf wadah kita insyaallah pada wadah insyaallah tapi dilihat dulu apa harus dirubah ke pahta asal dilihat dulu situasi ya kenapa karena kita jam 2 itu harus sudah berangkat dari sini ini bukan penjaga kebantaran jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 artinya kalau jam 2 itu 2 jam sebelumnya itu harus sudah stand by di sini 2 jam sebelumnya harus sudah stand by di sini artinya jam berapa jam 12 maka kalau kita tawaf setelah selesai sholat isya belum macetnya ya keluar jadi tabrakan dengan yang mau masuk kalau itu bisa bisa jadi lama sementara sementara jam 12 kita harus sudah stay by isi kalau kita berangkat umumnya pada pagrim ya dirihan situasi ya memungkinkan atau tidak atau lebih baik pada sholat asa umumnya dirihan situasinya itu diperhitungkan diperhitungkan dengan kita duduk di sini ya artinya apakah kita tidak darurat kalau di bawah ya di muskola di bawah ya ya umumnya berdua di ya dilihat situasinya itu insyaallah bersama itu dalam bawah 2 ribu harus tutup koran ya pakai manset pakai pos kaki pos kaki yang tebal yang biar kukis yang kelihatan warna kulit nggak boleh ya pakai manset kalau pakai manset bagusnya si rengan baju itu di dalam manset itu bagus ya kalau pakai manset itu nah insyaallah untuk menyelesaikan fitnya-fitnya itu tatal 10 insyaallah tatal 10 insyaallah kalau beres umumnya 10 tata 9 atau 8 umumnya beres seluruh ya dan tata 9 juga kita akan selesaikan seluruh ya insyaallah kita ibu-ibu tidak mencatat masing-masing cara mencatatnya sudah dikasih tahu sama bu ya pertama-tama berapa kali kesalahan di hitung mood mood itu 0 setelah kalau setelah itu di kali kali 0 625 hasil lah kilo ya hasil lah kilo dia sudah beri target harga beras 10 real 10 real itu artinya disitu sudah ada gitu kan untuk ongkos operasional jadi kalau yang 10 itu artinya sudah ada di dalamnya untuk ongkos operasional jadi rata-rata ya dia bisa menekan harga keras kalau belinya dari dari mana dari kursinya kan nanti bisa sampai 8 real yang bagus itu yang bagus yang bisa dimakan oleh orang sini karena orang sini kalau bias kita gak mau kalau orang sini kalau dikasih bias kita gak mau macam-macam bias itu yang bagus itu 10 real tapi yang 10 real yang bagus itu kalau kita beli dari sana itu bisa sampai 8 real tapi kita punya 2 real dari per kilo untuk nanti kompos apa operasional karena kita nanti harus pakai mobil dan harus ada tim yang membagikan karena jumlahnya bukan jumlah kecil bukan sedikit jumlahnya sangat banyak itu harus diberikan kepada fakir miskin termasuk kukimir kukimir orang itu orang mana lagi orang burma orang kaila orang banyak banyak sekali orang negro dan sebagainya mereka itu kalau dikasih beras kita gak mau jadi berasnya itu harus beras orang sini macam-macam itu beras itu dan harganya macam-macam ada yang 10 real bahkan ada yang lebih mahal lagi gitu tapi yang rata-rata buya itu ambilnya yang 10 real tapi buya bisa tekan dari pusat belinya dan berasnya beras yang bagus menurut mereka mereka yang suka makan beras itu gitu kan kalau usah lalu yang sudah punya beras disini nanti di langsung diakadkan berapa kurangnya tinggal nantai tapi kalau kita punya beras lebih dari per kilo itu harus mengisihkan kira-kira 2 real untuk apa operasional untuk operasional karena kita gak mungkin kita mau gimana kita kita gak tahu disini kita gak tahu kita mengalokasikannya saja harus ke tempat-tempat yang tepat mereka wilayah orang-orang yang pagi orang-orang yang miskin karena kita gak boleh sebarang tidak boleh ya dam dam haji kifarat kifarat haji dikasihkan kepada jemaah haji lagi walaupun jemaah haji itu dia tidak punya beras tidak boleh kifarat haji ya dan juga walaupun jemaah haji itu disini sudah lebih dari 4 hari hukumnya hukum hukum ya di dalam sholat dalam apa dalam sholat dalam sholat itu artinya maksudnya ya dalam ketidakbolehannya di jemaah tapi tidak masuk kepada syarat bolehnya membangun jumatan gitu kan tidak dan tidak masuk kepada kategori bolehnya menerima dam menerima fityah dari haji tidak ini perlu dicasat oleh kita ya jadi harus membaikannya ke ahli makah ahli makah itu kan baik ahli makah itu asli penduduk makah maupun ahli makah itu yang sudah bersabung tahun mereka dari leluh orang macam mana-mana yang mungkin di mana di makah kan yang mungkin di makah walaupun mereka tidak punya KTP seperti orang negro itu tidak punya KTP disini banyak sekali walaupun tidak punya KTP tetap mereka berhak menerima dari beras kifarat dari dam kalau kita tidak boleh makan daging dam tidak boleh makan beras dari kifarat yang dari apa pelanggaran haji dan ukrok tidak boleh tidak boleh sini saya mau makan saya tidak punya beras kiparat saja kepada saya atau kepada si Anu tapi sama-sama jemaah ini tidak boleh bahkan siapa jemaah haji yang pernah makan dari daging dam jemaah haji lainnya atau dam dia sendiri maka wajib diganti saya sudah makan berapa suap kamu makan kira-kira ada sepempat makmahlah saya makan kamu beli lagi daging beli daging domba setempat itu lalu niatkan kamu niatkan kifarat mengganti yang sudah kamu makan kasihkan kepada fakir miskin orang Mekah saya sudah ngeli work ini kan masak nasi satu leter kamu beli lagi satu leter lalu niatkan mengeluarkan kifarat wajib dari pelanggaran kamu sudah diniatkan kasihkan lagi kepada fakir miskin yang berhak mustahilnya ini harus dimahami oleh semuanya harus dimahami makanya buya mengawal mengawal para jumlah haji dalam urusan kifarat urusan dam agar tidak melenceng dari aturan dan agar semuanya dapat karena kalau tidak dibikin akuratnya itu banyak yang kesulitan yang kesulitan itu yang mikir mau mengeluarkan fitnah tapi tidak tahu bagaimana caranya harus siapa ngasihnya dan sebagainya yang lebih bahaya lagi siapa lebih baik bagi orang yang mikir juga kagak yang mengurus urusan dam seolah dirinya terbebas dari kesalahan padahal di dalam hajinya dan umrohnya dia banyak melakukan melanggaran tapi karena dia tidak haji ya akhirnya merasa tidak pernah melanggar sehingga tidak mikir kepada urusan apa urusan kifarat urusan dam saya tidak pernah mikir karena tidak mengajak ini lebih berbahaya lagi maka dia terus kasih materi manasik itu bukan cuma di indok saja tapi juga selama perjalanan haji dia terus ulang-ulang dan dia terus kasih solusi agar jemaah haji itu tenang-tenang saja tidak riuh tidak tidak sulit tidak coba bayangkan kalau mau menyemberi domba setiap jemaah haji berangkat tekanan domba bagaimana coba bayangkan kesulitannya lalu membagikannya ke siapa pakir misalnya bagaimana adanya tahu tidak kampung-kampungnya bagaimana terus ibunya terus ininya ibunya akan bagaimana sulitnya nah begitu pula ketika kita mau membagikan beras pasti akan kesulitan kepada siapa saya membagikan beras kan ajumah haji akan jadi kesulitan oleh sebab itulah ditampung sama buya nanti sudah ditampung semuanya sudah diakarkan dengan akad limah akad pelimpahan tanggung jawab kepada buya jadi sepenuhnya tanggung jawab buya jadi buya nanti yang niatnya atas nama semuanya ya kalau upamanya buya yang menangani uangnya yang dimakan yang dilupakan ke yang punya beras itu harus niat disini niatnya disini sudah diniatkan baru dititipkan ke buya kalau semuanya saya sudah punya beras saya berapa saya 20 kilo saya sudah berasnya sudah siap 20 kilo tinggal niat niat saya mengeluarkan ke video wajib dan ifarat dari diri saya dari sebab melanggar hal-hal yang diharapkan dalam kiram fardu karena Allah sudah selesai sudah niat baru dititipkan ke buya nanti tinggal nampak real untuk apa operasional dari per kilo berapa dua real untuk biaya operasional saya mau punya beras hanya sebagian cuma lima kilo sisa makan berarti sisanya lagi ke buya berapa kilo lagi yang diperlukan nanti dengan uang nanti buya yang belikan beras yang sesuai dengan keinginan orang-orang disini makanya beras seperti itu jadi itu gak usah ada tambahan bayaran jadi 10 real itu sudah dengan apa sudah dengan biaya operasional semua ya kena dipahami oleh semuanya Alhamdulillah jadi segalanya sudah digampangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan ini jadi pertanda ya pertanda bahwa segala urusan kedepannya juga digampangkan oleh Allah dalam capai segala kebaikan dalam menepis segala keburukan lahir dan bahkin di dunia dan di akhirat ya sebagai penutup ya dari bu ya untuk para dema semuanya adalah jangan lupa persiapan sekali lagi malam ini kira-kira jam 12 malam mandi ya semuanya itu terus sudah siap pakai pakaian biasa tidak pakai ikhrom ya yang mau ikhrom laki-laki disiapkan pakai ikhromnya tapi jangan dinadarkan barangkali kita di perjalanan maaf-maaf ya bukan keinginan tapi terkadang sering terjadi baik ikhrom sudah siap tapi begitu gemikot malah dia sakit malah dia buyok akhirnya tidak jadi jangan dinadarkan ini mahanya rencana rencana kita kalau emang nanti terubah pikir saya tidak akan mampu kalau saya meneruskan ikhrom sudah jangan pulang pulang saja kalau pulang nya begitu karena nanti pulangnya itu kebiasaannya kebiasaannya kalau perjalanan seperti sekarang ini kebiasaannya malam pendatang kebiasaannya jadi dari sini harus siap langsung berantap lagi bagaimana berharam makanya ada apa namanya saran ya bagi yang sudah dua-dua bagi yang remah-lemah saran jangan ikut umrohnya saran jangan ikut umrohnya yang lain umroh yang muda-muda yang kuat-kuat ini mengudah ikut jarahnya saja faham ya dan bawah makanan jantah makanan disini memang lumpuh pasti jantah makan pagi jantah makan siang jantah makan malam kan lumpuh disini silahkan yang jantah pagi bisa dimakan seorang bisa makan dua buluh pagi yang disini kan yang disini kan kalau tidak ikut kan kalau kita bisa kerjasama dengan ada disini kan dari rombongan rombongan yang lain tolong nanti yang jantah pagi bisa dialokasikan bisa disana orang yang pagi dan yang siap kita hanya ambil yang malam saja begitu pulang sini ada jantah yang malam saja yang kita ambil karena kalau tidak dimakan yang pagi bisa jadi nanti untuk pengambilannya nanti bisa kerjasama minta tolong ke kedua kota juga ya untuk mengaturnya dan ada beberapa orang 15 orang yang tidak akan ikut itu lebih ya ada 28 orang ada 28 orang yang tidak akan ikut artinya ya bisa dimakan boleh yang 28 orang itu mengambil puasa sepuasnya halal halal yang datang dan yang datang siap catat ya yang tidak akan ikut catat ya dan yang datang baik nah segitulah ya jadi mudah-mudahan kalimat ini manfaat untuk semuanya ya sekalanya ada dalam pertolongan Allah ada dalam kita berapa juga semua keluarga kita yang ada di kampung haramat hasil-masih ya semoga semuanya ada dalam hidupan Allah ada dalam jaminan Allah dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Boa, Amin.